Intro Satres narkoba Polres Binjai berhasil menggagalkan aksi penyelundupan 19 Bal Ganja Kering seberat 18 kg asal Aceh yang diangkut dengan menggunakan bus atlas tujuan Aceh Medan di jalur lintah Sumatera tepatnya di jalan Tengku Amir Hamsah, Keluran Nanka, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara. Faisal, 32 tahun warga Aceh adalah tersangka yang menyelundupkan barang haram tersebut dengan modus mencampurkannya dengan tumpukan jahe dalam sebuah karun dan tersangka akan mendapat imbalan sebesar 1 juta rupiah. Kapolres Binjai, AKBP Nugroho mengatakan penangkapan tersangka dan penggagalan penyelundupan ini berawal atas laporan masyarakat yang memberikan informasi bahwa akan melintas bus dengan membawa ganja dalam ukuran besar. Atas laporan ini kemudian petugas Satres narkoba langsung melakukan pengembangan. Setelah mendapatkan informasi jadwal keberangkatan pelaku yang akan melintas menggunakan bus di kawasan Binjai, petugas selalu menghentikan bus tersebut dan langsung menggeledah seluruh isi bawahan penumpang. Dari dalam bagasi, petugas berhasil menyita barang bukti satu karun berisi 19 bal ganja seberat 18 kg yang dibalut lakban berwarna kuning. Kini tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup dan minimal 6 tahun penjara. Tuan Pres narkoba Pres Bindik berhasil menangkap atau mengamankan barang bukti ganja, kurang lebih ada 19 bal yang setelah kita timbang beratnya 18 kg. Yaitu kita berhasil melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya tanggal 27, hari Rabu, 27 Maret itu akan ada pelintasan atau seorang yang diduga membawa narkoba jenis ganja itu menggunakan bis atau antaralitas Sumatera, bis atlas jurusan Aceh Gemedan. Jadi tepatnya di jalan Amir Hamsah, Binci Utara petugas kita berhasil menangkap setelah bis itu kita hentikan akhirnya kita periksa kita temukan barang bukti ganja ini sebanyak 19 bal yang disimpan modusnya di karung kunyit Jadi tersangka ini nanti akan dijanjikan untuk diupas 1 juta setelah sampai di Medan 1 juta untuk semuanya? Iya, 1 juta untuk semuanya Jadi pertama dikasih 100 ribu dulu setelah nanti sampai ke Medan baru dikasihkan 900 lagi baru dikasihkan Ancaman hukumannya kemana? Yaitu sesuai undang-undang pasal 111 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara maksimal semburuh hidup Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!